salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia hari ini saya berada di lokasi persawahan Kabupaten Ciamis dan di belakang saya adalah mesin traktor Rianmat 6,5 PK dan sangat nyaman digunakan demikian informasi yang saya dapatkan dari operator jangan lupa like komen dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis kita lanjutkan kawan-kawan kita sekarang akan menghidupkan mesinnya diengkol dulu oleh operatornya ternyata mengengkolnya sangat mudah sekali inilah mesin traktor Rianmar kepunyaan Pak Agus Deroji yang berada di Desa Jangalaharja Kabupaten Ciamis selamat menonton kawan-kawanku semoga tontonan saya bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua hari ini tepat pukul 13 lebih 32 menit saya mendapat undangan dari saudara saya saya lupa lagi nih Kang Yanak tokang panjol lupa lagi nih ini saudara saya maaf katanya datang dong ke sawah blokjang Lapa lagi menggunakan mesin traktor kepingin dipiralkan di YouTube dan kebetulan hari ini saya lagi nyantai saya bisa datang ke persawahan yang lagi dibajak oleh kawan saya ini ya inilah mesin traktor sawah dengan mereknya Yanmar tahan bakarnya sangat irit sekali pesawahan di daerah sini sangat subur karena bisa ditanam padi sampai tiga periode tiga tanam padi sehingga para petani disini merasa Alhamdulillah panennya bisa tiga kali dalam satu tahunnya inilah kehandalan mesin traktor Yanmar G600 yang lagi membajak sawah di sawah blog desa Janggal Harja proses sekarang adalah proses dalam menyingkal dan setelah menyingkal ini akan dilanjutkan ke proses semenggaru cuman ada trik-trik tertentu yang digunakan oleh operator mesin diantaranya ada yang satu sesi menyingkal menyingkal terus sampai dua atau tiga hektare kemudian terakhir adalah menggaru ada sesi yang kedua trik-trik yang kedua yang digunakan oleh operator mesin pertama disingkal dan langsung di garu jadi artinya sawahnya langsung selesai langsung kelar dalam satu atau tiga jam jadi ini tergantung kebutuhan para petani tergantung juga keinginan operatornya apakah dari satu kali pekerjaan itu mau langsung kelar atau selesai atau mau beberapa sesi karena para petani disini kalau membajak sawah itu harus diperhitungkan dengan tanam bini padiknya kalaupun dibajak sawah sampai selesai tetapi benih padiknya istilah dijanglapa macana binih abdina korak keneh keacan kolor itu setiasa ditandurkan artinya kalau benih padiknya masih kecil atau masih muda jadi percuma saja sawahnya dibajak sampai selesai itu jadi perhitungannya ke sana dan di sebelah kanan saya tampak juga nih petani yang lagi menjemur padiknya mengeringkan padiknya jadi padiknya kering di sawah selang beberapa hari atau minggu ini akan langsung dibajak seperti inilah kesehariannya Kakang operator yang merupakan masih saudara dan tetangga saya juga ini dari Kabupaten dan kiamis saya baru tahu sekarang dikirainnya ini suka merantau ke Jakarta selamanya ternyata menurut operator tidak jadi kalau lagi ada di kampung atau di desa dia siap menjadi operator mesin traktor bajak sawah sahur nate bapak ibu hari abdi nuju di lembur mah mah nggak abdi di piwara ngejalankan mesin mah dari di lembur mah apaan suka rasal menuju di Jakarta meren prehela hari nuju di lembur mah bila gaduh mesin piwara ngejalankan ke abdi mangga sumping kabumi karorompo siap 1x24 jam itulah manawi iklanti abdi mah kap perusahaan kap pengusaha mesin yang memiliki mesin banyak tetapi operatornya kurang silahkan datang saja ke operator yang satu ini berada di desa janggalaharja Kabupaten ciamis hari ini hari jumat kebetulan program pemerintah ini sebenarnya termasuk dalam masa lockdown stay at home artinya diam diri tidak kemana-mana dan hanya berada di rumah saja mencari uang di rumah bekerja di rumah makan di rumah beribadah di rumah kumpul bersama di rumah ternyata di sebahagian perkampungan atau perdesaan tidak begitu terlalu takut dengan wabah yang sekarang sedang menjadi isu dunia mungkin yang tidak menjadi takut mungkin karena di perdesaan orangnya itu itu juga jadi jarang ada pendatang kalaupun di perdesaan orangnya itu itu juga tetap kuas padaan terjaga tadi saya berbincang-bincang dengan sebagian masyarakat ibu nah atasian ku pirus bu ah ujang ibu macam atasian iya ku pirus te nukentigma orang na waspada jaga kebersihan jaga kesehatan sering cuci tangan pakai sabun alhamdulillah ternyata ya ibu-ibu walaupun hidupnya di perdesaan ini sudah bagus ya SDM nya tingkat kesadaran untuk mengikuti anjuran negara ini sudah bagus katanya kasawahnya kasawah abima kabalongnya kabalong tapi tetap ngejaga kesehatan majang ibu gesien kenari gereng cuci rusa alhamdulillah ibu mongon terima kasih banyak atas kesadaran daripada ibu bapak warga masyarakat desa Jangalaharja Kabupaten Ciamis di bawah kepemimpinannya kepala desa yang muda yang baru dan berkarya saya doakan semoga desa Jangalaharja sehat walafiat banyak rezeki dan menjadikan desa unggulan di Indonesia bagi kawan-kawan yang telah menonton video saya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh